Ini Ana bacakan karena ada titipan pertanyaan dari Jawa Azum langsung minta dibacakan Assalamualaikum Ustadz dari Upti Eliswira Saya mau bertanya berkaitan dengan rumah tangga Bagaimana jika selama 8 bulan lebih seorang suami tidak memberi nafkah Jika diminta dia selalu mengatakan rumah yang untuk tempat tinggal tersebut adalah nafkah juga Apa yang harus dilakukan seorang istri Semoga dapat dipanggap bisa bertanya Nah Ya Jadi Kewajiban seorang suami Makanya banyak suami yang tidak pernah kuliah pernikahan Sehingga dia menjalani kehidupan rumah tangga itu Pakai ilmu yang dia dapatkan mungkin bagaimana orang tuanya bagaimana kawannya Tapi kalau dia belajar dia akan tahu Ternyata kewajiban seorang suami itu adalah sandang, pangan, papan gitu Rumah iya Rasulullah SAW memberikan rumah kepada istri-istrinya Nafkah berupa makanan, pakaian Iya Bahkan Nabi ketika ditanya AS Tentang Hak seorang istri Kau kasih makan dia ketika kau makan Kau beri pakaian dia ketika kau beli pakaian Bahkan Nabi AS mengatakan Di antara sodako yang paling mulia itu adalah nafkah yang kau berikan kepada istrimu Daripada berjihad dengan Allah Ngasih masjid, ngasih orang miskin Yang diberikan kepada istri itu yang paling mulia Yang perlu ditanyakan Ini suami Kenapa lapan bulan gak kasih nafkah Apakah memang dampak dari PPKM Dampak dari COVID-19 sedang sulit dia Atau dia gak mau kasih nafkah Seorang istri posisinya Dia boleh mengugat cerai suami yang tidak melaksanakan kewajibannya Tapi kalau dia lihat suaminya Enggak suami anak baik Tapi memang kondisi ekonominya lagi sulit Alhamdulillah anak menerima dia Lanjutkan rumah tangganya Tapi kalau ternyata dia orang yang punya Fulus susah Tapi untuk yang lainnya Sedangkan nafkah Karena anak ini ya mungkin punya penghasilan Anak ini mungkin dapat dari orang tua Sehingga dia gak kasih nafkah sama anak Berarti yang seperti ini perlu dipahamkan Bahwasannya Yang menjadi pemimpin di rumah Yang punya kewajiban memberi nafkah Adalah seorang suami Mengkomuliakan suamin Jadikan dia sebagai pemimpin di rumah Sehingga setelah itu dia jadi tahu diri Harapannya ya Dia tahu diri bahwasannya Dia pemimpin dan dia punya kewajiban Memberikan nafkah kepada keluarganya Tapi kalau seorang istri Akhirnya mau mengugat cerai suami Yang tidak memberikan nafkah Diperbolehkan dalam agam Hayatawallahu'alam Selamat menikmati Selamat menikmati